Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan coba tes aplikasi security versi 6 di Poco X3 Pro nah saat ini saya masih menggunakan versi security yang smart toolbox temen-temen atau versi 5.6.9 ya Nah ini masih nongo tuh untuk smart toolboxnya temen-temen Nah ini dia ya Oke kalau kita misalkan masuk ke bagian aplikasi security kemudian ke kotak alat video dan kita coba bandingkan disini ya Nah ini di Redmi Note 10s dan disini saya masih menggunakan versi yang 6 untuk versi security nya dan disini versi 5.6.9 atau versi 5 nya seperti itu Nah kita kita coba ya masuk ke kotak alat video nah seperti ini kemudian kalau yang tadi yang ini seperti ini Nah jadi teman-teman pilih yang mana pilih yang smart toolbox atau yang versi video toolbox saja kalau saya pasti pilih yang ini teman-teman karena fiturnya lebih menarik ya semua disini bisa kita ubah menjadi defaulting window kalau yang support ya kalau yang enggak support yang nggak bisa teman-teman seperti itu Nah ini ya kita bisa aktifkan selalu ya atau alway show ya untuk si ininya fiturnya seedbar nya gitu teman-teman Oke nah disini kita akan coba install ya untuk versi security versi 6 di Poco X3 Pro dari versi versi 5.6.9 apakah bisa atau tidak ya harusnya bisa sih teman-teman karena versi 5.6.9 ini versi di bawahnya ya itu kan kan sekarang yang mau kita install yang versi 6 nih Apakah bisa atau tidak nih teman-teman Oke kita coba ya Hai coba install di sini saya sudah siapkan aplikasinya Oke saya masuk ke file manager kemudian ke aplikasi kesini nah ini ya kita coba install Oke waduh kelihatan nih Hai bentar terang kayaknya coba nah ya kita coba install ya 321 aplikasi tidak terinstall teman-teman Oke ini kenapa nih Oke jadi sepertinya kita harus downgrade dulu ke versi bawaan teman-teman ya kita downgrade dulu ke versi bawaan untuk di Poco X3 Pro Nah jadi kalau misalkan teman-teman di sini punya kasus sama seperti yang saya barusan jadi kita harus downgrade dulu ke versi bawaannya baru nanti kita install lagi seperti itu Nah kita coba di sini downgrade terlebih dahulu ya masuk ke sini ya klik tahan kemudian masuk ke info Hai selanjutnya ini temen-temen di bawah ini saya sudah jelaskan sih ya udah sering saya jelaskan nah ini di bawah tuh nah di sini nih ada an install update teman-teman ya an install update ini kita klik tapi saya biasanya clear data data dulu di sini saya clear data dulu clear change kemudian clear data ya clear data nah nanti akan keluar seperti itu temen-temen selanjutnya kita masuk lagi ke informasi nah baru di sini kita an install update Oke ini otomatis hilang smart toolbox nya nanti kita install lagi saja teman-teman teman-teman seperti itu ya nanti kita coba install lagi nah sekarang di sini kita coba lihat versinya Hai Oke sekarang sudah di versi yang sama seperti sebelum kita install di Redmi Note 10s ya Nah ini teman-teman versi 5.5.1 ya Oke Nah sekarang di sini baru kita coba install aplikasinya oke nah disini kita coba install kemudian kita install kita coba lihat nah sekarang terinstall kan aplikasi terinstall seperti itu teman-teman ini mudah ya jadi ya harus di downgrade dulu ke versi paling awal seperti itu baru kita install versi yang terbarunya oke sekarang kita coba selesai dulu kemudian di sini kita coba lihat di versi sekuritinya Hai nah media sudah di versi 6.0.3 teman-teman ya Oke udah di versi 6 lah intinya kemudian kita coba masuk ke aplikasinya kita coba lihat Oke seperti ini tampilannya pengaturannya bahasa Inggris Oke kemudian kita coba di bawah nah disini bedanya langsung ada nih kelihatan ya kotak alat video kemudian game turbo beda dengan di si Redmi Note 10s itu enggak ada ya ini sudah ada teman-teman nah disini kita langsung coba lihat di kotak alat video ya Nah jadi seperti ini ya jadi nggak work di Poco X3 Pro untuk smart toolbox nya teman-teman kemudian kalau kita coba masuk ke game turbo ini ini pasti akan otomatis menjadi vertikal seperti ini Kenapa karena sebelumnya saya sudah delete data dulu itu saya Kenapa saya delete ya ini mungkin ada pertanyaan Kenapa bang kau di delete nah saya untuk menghindari bagian nantinya supaya tidak apa berpindah-pindah untuk siwa paper kemudian tema Nah saya lakukan seperti ini Oke jelas ya Nah di sini kita akan coba ubah lagi menjadi horizontal kemudian kita coba buat homescreen seperti ini ini back ini back-back semuanya ini sudah ada di homescreen ini kita balikin lagi ke tempat awalnya seperti ini kita simpan di sini dan sekarang di sini kita coba masuk teman-teman Nah ini dia ya kita coba masuk kemudian kita coba lihat di sini ya Oke ini ini dia apakah untuk settingnya kita bisa masuk atau tidak teman-teman kita coba klik Oke bisa ya ini sudah enggak ada bug ternyata di aplikasi security yang kali ini langsung nggak perlu kita harus menggunakan VPN lagi atau kita buat DNS pribadi nggak perlu ini udah bagus teman-teman ya Nah di sini kita coba masukkan game yang tadi ya Shimmerland kita akan coba tes juga di Poco X3 Pro mana ya tadi di bawah Hai perasaan saya sudah install dah Oh ini nah ini teman-teman kita masukkan nah sudah ada di sini ya gamenya Shimmerland kemudian kita coba lihat di sini di bagian GPU settingnya Oke nah ini otomatis kalau misalkan kita tadi delete data ini akan ke default lagi akan balik lagi seperti itu teman-teman ya Nah bukan berarti ini enggak permanen ini permanen teman-teman Coba nanti akan ke default seperti itu Nah coba kita ubah dulu ya ini jangan tanyakan lagi ya mengerti kita coba ke custom seperti ini ya ke custom kemudian ke sini ya saya gunakan yang 720p ininya semuanya rata kiri optimalkan grafik sini oke ngoptimalkan gambar untuk meningkatkan kinerja GPU ini kita aktifkan Nah selanjutnya disini untuk desetelan tambahan nah ini nih teman-teman ini bedanya ini Adreno sama GPU nya punya Mali atau Mediatek Nah ini di atas nih kedetek disini di atas tuh kedetek tuh Adreno GPU ya atau Adreno GPU ya itu kedetek ya teman-teman Cimmerland seperti itu kedetek Nah selanjutnya disini perbedaan yang lainnya itu disini di bagian setelan tambahan Oh sorry sorry setelan tambahan nah kemudian di paling bawah disini ada piswa yang ditingkatkan nah ini ini perbedaan antara GPU Mali dan juga GPU Adreno atau bisa dibilang ini di SOC nya seperti itu teman-teman Snapdragon Elite Gaming yang main disini nah kita bisa menggunakan ekstrim ini akan grafisnya akan lebih mantul tetapi ya ke HP nya akan bener-bener tercepat panas kuat sedang asli saya pakai yang asli saja ya seperti itu temen-temen kalau misalkan mau coba yang ekstrim sebaiknya menggunakan fan cooler atau kipas seperti itu Oke nah selanjutnya disini apalagi ya ini udah kita coba setting di asli saja kemudian untuk sensibilitas juga ini kita bisa atur ya ini kita bisa atur seperti itu aman ya Nah sebelum kita masuk ke gamenya dulu ya sebelum kita masuk ke game di sini saya mau coba lihat dulu di bagian sini teman-teman pengaturan ya kemudian ke baterai dan performa Oke untuk baterai dan performa di sini di bagian mode performanya ada saya aman enggak hilang kemudian kita coba lihat di bagian sini nah kalau di bagian kontrol panel ini akan otomatis hilang di sini teman-teman ini susunannya akan hilang seperti ini nah bagaimana cara menampilkannya lagi cara menampilkannya lagi teman-teman cukup di sini klik ya Nah yang ini kemudian di bawah ada nih mode performa ini tinggal di klik saja plus langsung ini teman-teman edit atau mau disimpan dimana saya biasanya simpannya di sini biar mudah nah siapannya di sini kemudian selesai Nah jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau coba langsung menggunakan mode performa langsung di klik saja seperti ini akan langsung otomatis aktif mode performanya seperti itu kalau di nonaktifkan langsung nonaktif ini kembali ke mode balance seperti itu teman-teman ya Oke nah saja disini kita langsung masuk ke game Turbo lagi kita coba tes gamingnya di sini ya untuk si ini game Chamberlain kalian di Poco X3 Pro nanti kita akan coba tes juga disini sekalian untuk tes grafis tertingginya teman-teman Oke langsung aja kita masuk ya ke gamenya Hai keng nah sekalian kita coba lihat UI nya disini nah ini dia teman-teman ini UI nya ini untuk game Turbo nya seperti ini ya ini untuk performanya juga ada seperti biasa sama yang membedakan dengan dengan di Redmi Note 10s nah ini di samping yang tadi ya di bagian setelan tambahan di sini juga untuk poise ceng di Poco X3 Pro Poco SNFC untuk poise ceng ini sudah support teman-teman udah ada ya seperti itu nah oke udah jelas ya di bagian ini kita coba saja disini langsung masuk ini gyroscope nya juga bagus itu teman-teman lancar langsung masuk di sini ke gamenya nah ini teman-teman ini karakter saya yang tadi ya jadi terkoneksi ya saya menggunakan akun yang sama kemudian kita coba masuk sini Oke kita tunggu tahun saja disini kita coba tes grafis ya hai 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 Oke ibu lihat teman-teman ini grafisnya ya mantep banget huh keren untuk GFS kita dapat 47 ya ini seperti kayak clock itu teman-teman nah dapat 4746 ya seperti itu untuk ke FS nya nah kita coba lihat di sini uh ini lihat lancar banget teman-teman wuhh ini grafisnya keren Hai mantep wuhh mantep ya mau kita coba lihat di sini di grafis kemudian ke setting grafis nah disini kita bisa Ultra lihat di sini tadi itu ya di Redmi Note 10s itu kita rekomendasinya itu di sini nih di equis apa nih bacanya gimana tuh ekwisit ya di equisit nih tadi di sini rekomendasinya seperti ini nah tetapi di Poco X3 Pro disini kita punya rekomendasi di Ultra Oke ini keren banget teman-teman bagaimana kita coba kalau kita rata kanan kan ya ini kita coba yang highness kemudian ini kita custom lagi kita sudah buka kemudian di sini untuk resolution nya kita coba di Ultra masih kuat teman-teman kita dapat berapa fps 49 ya dia 49 fps Oke kita coba baik dulu ya kita coba lihat gameplaynya Oke keren ini di resolusi tadi Ultra untuk bagian resolusinya kemudian kita coba naikkan lagi teman-teman custom di sini kita coba naikkan lagi di sini di suhd atau super Ultra SD tak klik ini kita matikan seperti ini ya efeknya on-on semua ini rata kanan semua Oke ini saya tes di Poco X3 Pro lihat ini grafis ya temen-temen temen-temen mantep banget ini lihat grafisnya uh ada burung tuh Oh mana tuh gila Oh ini Oke mati ya grafisnya keren mantap ini tuh Hai Oke cukup ya di sini untuk tes gamingnya ini di Poco X3 Pro ini lancar banget temen-temen seperti ini dapat fps nya di 4646 masih 46 ya kadang 35 turun ini aduh mantap ini pokoknya ini grafis paling kanan semua rata kanan semua ini udah lancar banget dan disini saya akan coba tes record sedikit temen-temen ya kita coba record sedikit ini suara internalnya kerekam atau tidak Oke ini kita sudah rekam kita coba temen-temen dengarkan suaranya nah ada ya ini suaranya kerekam nah ini untuk di Poco X3 Pro ya tes record audio internal dan juga tes record layarnya mantap ya Oke Nah oke jadi itu temen-temen ya di sini saya simpulkan untuk aplikasi security versi 6 ini jadi seperti ini kalau ya dipakai main game sih masih oke lah ya lancar itu enggak ada masalah cuman di sini kekurangannya karena saya sudah terbiasa dengan tadi smart toolbox nah jadi saya mungkin nanti akan downgrade lagi untuk aplikasi security ini saya akan pakai lagi yang versi smart toolbox teman-teman seperti itu karena menurut saya versi tersebut itu masih jauh lebih bagus atau lebih stabil Oke di Poco X3 Pro ya termasuk Poco X NFC juga di Redmi Note 10s sebetulnya juga sama itu bisa work atau bisa aktif untuk smart toolbox nya Oke itu saja mungkin temen-temen ya di video kali ini kalau yang mau coba nanti juga saya akan simpan linknya di deskripsi box ataupun di kolom komentar Oke itu saja terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh